Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sidi Ali Tahir Sikumbang Insyaallah Presiden Muda Republik Indonesia Pendukung Poligami Kamu mengizinin gak kalau poligami? Enggak, bagus ya, bagus Jadi Alhamdulillah istriku tidak mengizini saya poligami Karena yang mengizinkan adalah Allah Nanti saya sampai akhir hayat istri saya cuma satu atau empat Kalau ditanya istri saya gak mengizini, bagus Karena istri yang soleh itu adalah istri yang tidak mengizinkan suaminya poligami Dan suami yang soleh adalah suami yang berpoligami Giri miji, poligami berkah Masalah nanti istri lebih dari satu atau empat Atau cuma satu kepada Allah Insyaallah Nah sekarang aku mau menanya, bertanya kepadamu istriku saya Kenapa sampai sekarang kamu belum memposting baca Al-Quran? Alhamdulillah sudah ya, Al-Fatihah ya Tapi insyaallah nanti sampai hatam ya kamu postingnya Insyaallah Jadi hanya mengingatkan, tidak bisa memaksa Karena ini negara hukum juga Tidak bisa memaksa, hanya mengingatkan yang baik Dan di Islam juga tidak ada Itu boleh memaksa, tidak boleh Jadi Islam itu sangat toleransi Lakum dinukum wali adi Untuk menguagamu Untuk keuagamu Tidak Al-Quran itu Ada di surat Al-Kafirun ya Nah Pok, kamu punya sosmed gak? Punya? Terus kamu posting Posting Gak baca Al-Quran ya Gak ada baca Al-Fatihah kan Tapi belum lanjut ya Belum pede Belum pede ya Jadi sekarang posting biasa-biasa aja ya Gak posting baca Al-Quran Gak posting maksiat Jadi posting biasa-biasa aja Nah sekarang aku mau nanya Hidup ini kan serba dua Neraka, surga, baik, buruk, atas, bawah, kanan, kiri, laki-laki, perempuan Gak ada tuh tengah-tengah Gak laki-laki, gak perempuan Banci itu gak ada Ya Insya Allah saya doakan Jadi Yang Pengen kembali ke jalan konggol Kembali ke kodratnya Sebagai laki-laki Nah Termasuk aja postingan Gak ada itu postingan biasa-biasa aja Hidup kita itu Semua kita niatkan untuk ibadah Mencari hidup Allah Ya Sekolah, kerja Main sosmed Main sosmed itu juga Harus kita niatkan untuk ibadah Dan ikhtiarkan juga untuk ibadah Maksudnya gimana Ya gak ada itu postingan biasa-biasa aja Maksudnya, iya gue gak Gue gak mau posting Baca Al-Quran Ya Cukup baca Al-Quran nya udah Gak perlu gue posting Yang gue posting Ya Gue Yang gue posting Ini gue aja Apa Biasa-biasa aja gitu Posting lagi Makan Narsis Toto Ya gak apa-apa itu posting juga Ya tapi kenapa gak posting baca Al-Quran Nah uzbil Apalagi posting Maksiat gitu Maksiat itu banyak ya Maksiat itu banyak Kita Sholat Tidak tepat pada waktunya itu juga maksiat Terus juga Kita tidak makan-makan Itu zolim kepada tubuhnya Allah Ini semua milik Allah Ruh kita juga milik Allah Jasad kita milik Allah Kita gak makan-makan Apa diet Ngurusin badan Itu maksiat Zolim juga itu Jadi Dan maksiat yang paling parah itu adalah Banyak utukan Allah Ya syirik musrik Maksiat juga yang paling parah Ya Jadi Posting maksiat Mau Ya Mohon maaf nih Misalkan Auratnya kemana-mana Ya kan Nah ini bisa kenapa begini Posting Karena aurat laki-laki bodong ke atas Makanya Kain ikhram Ya kita naik haji Atau umroh itu Kan setengah dada laki-laki kan Kelihatan Ya Malah apa dilihatin Karena memang Aurat kita Laki-laki bodong ke atas Nah perempuan Sudah tau sendiri kan Jadi Kenapa kita gak memposting Baca Al-Quran Memposting Sholat Ya Ya Oke Keren posting Sodako Posting kita membantu ibu Posting kita membuang sampah Pada tempatnya Itu kan dakwasi Nah Ini pertanyaannya Ya gue Postingnya biasa-biasa aja Nah Tidak ada itu Ya Ini ada neraka Ya ada neraka Ada surga Gak ada tuh Gue gak mau masuk neraka Dan gue juga gak mau masuk surga Ya gue biasa-biasa aja di tengah-tengah Gak ada Gitu Dan gak ada Gue itu bukan laki-laki Bukan perempuan Gue di tengah-tengah Gak ada itu Gue mau berbuat Gue gak mau berbuat baik Dan gue juga gak mau berbuat Jahat Biasa-biasa aja Gak ada Karena semua itu harus pasti Termasuk postingan Internet itu Allah yang ciptakan Ya pertanyaannya Internetmu buat apa? Buat ibadah Mencari dari Allah Ya Menyampaikan walaupun satu ayat Isi Al-Quran Atau maksiat Jadi Kenapa enggak Posting baca Al-Quran Posting sholat Ya Karena Internet itu Allah ciptakan Perantaranya memang manusia ya Ciptaan Allah semuanya Termasuk iblis pun juga ciptaan Allah Fungsinya internet itu buat apa? Ya itu buat menyampaikan Walaupun satu ayat Ceramanya Agim Ceramanya si Ali Jaber Ustaz Al-Somad Ceramanya Ustaz Adi Hidayat Semuanya isi Al-Quran Ya sama aja mereka memposting Baca Al-Quran kan? Gitu Jadi Jangan lupa baca Al-Quran Rekam posting Insya Allah saya doakan istri saya Selasa Bili Baca Al-Quran Rekam posting sampai atap Amin Dan insya Allah Dia nginjinin Saya Boleh gami Assalamualaikum Alhamdulillah Bismillah Jangan lupa Nonton sinetron Sultan Haji Setiap hari di MNC TV Jam 7 malam Lagi di lokasi syuting Sultan Haji MNC TV A'udzubillah Minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kufayna ala Wa kufayna ala Wa kufayna ala Asha Amin yang noleh Noleh keluar itu tuh Yang liat pak ustad kecebur Yang ngebek itu tadi Sejar Jangan boleh Tawra Tiwaku Dawamau Izzatallil Mutaqin Exit Exit Lusat terjemur Bima anzalallah Ufa Ula'ikahumul Fasiqun Wa anzalna ilaykal Kitababil Hakimusaddiqal Lima Baina yadaihi Minal kitab Muhaiminan Alayhi fah Kum Bainahum Bima Anzalallah Uwala Tattabi' Ahwa'ahum Amma Jawa'a iya Diga'ahumul Terdarang wahidatawwala kiliyab luwakum luwakum fi maatakum fastabiqul khairan ila Allahi marji'ukum jami anfa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tatabiq ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinu ka'amba' di ma'an zalallah hu ilayka fa'in tawallawfa' lam annama yuridu allahu ayyusi ba'hum biba'di zunubihim wa inna kathirun minanna silafasiqoon afahuk mal jahiliyati yabaguna wa man ahsanu minallahi hukmalli qawmin yu'inun sadaqollakul azim aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah lagi maha pengasih lagi maha penyayang dengan menyebut nama Allah maha pengasih lagi maha penyayang dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus isa putra mariam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu taurat dan kami menurunkan injil kepadanya di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu taurat dan sebagai penunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa orang-orang yang bertakwa dan hendaklah pengikut injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang fasik dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu semua kembali lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah kalau dari sana aja jalan aman dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan waspadalah terhadap mereka jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah maka ketahui lah bahwa sungguhnya Allah berkendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik apakah hukum jahiliah yang mereka kendaki hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya maha benar Allah dengan segala firmannya Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala s-s-mina muhammad wa ala l-s-mina muhammad bismillahirrahmanirrahim insyaallah jangan lupa Ali Tahir, Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, Rapi Ahmad dan seluruhnya jangan lupa baca Al-Quran rekam posting Barakallah karena Al-Quran adalah obat segala macam penyakit Rabbana altina fiddiniah hasanah Wa fil ahiruf ya hasanah Wa kinadza banah